Hari ini kami benar-benar jadi budak karena pekerjaan begitu banyak memang sudah ada tenaga kerja tapi tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan ya terpaksa kami harus turun tangan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan yang ini salah satu yang biasa membantu kami beliau sekarang sedang menyelesaikan pekerjaan yang ini memproduksi jamut ternak sedangkan tandang ini harus diamankan menjadi nyaman karena tenaga terbatas tidak ada lagi ya kami harus turun tangan turun tangan menjadi budak budak daripada hewan hewan yang ada ini babi ya memang begitulah nasib seorang peternak barang siapa mau melaksanakan usaha ternak ya siap-siap siap-siap jadi budak ya salah satu kelemahan kandang SBO kandang babi yang lantainya bukan semen bukan tanah bukan dek besi juga bukan kayu ya melakukan pemeliharaan terus-menerus setiap hari dengan cara seperti ini menggaruk-garuk areal kandang yang terlihat basah atau lembab akibat penumpukan kotoran ternak seperti yang kita perhatikan yang ada ini nah ini di bagian belakang daripada babi ini kita perhatikan malas bangun dia malas bangun dia nah ini kita perhatikan bagian ini kotoran penumpukan kotoran kalau dibiarkan berlama-lama dia terbuka seperti ini ya lama-lama lalat datang lalat datang ya bersikuh terjadinya penyebaran berbagai macam bakteri di dalam kandang oleh sebab itu ya harus digaruk digaruk seperti ini nah ini tidak rumit-rumit amat cara menggaruknya yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan pekerjaan menggaruk-garuk seperti ini sebetulnya kalau babinya rajin melakukan penggarukan sendiri yang namanya oncor babi itu memiliki kekasan bisa melakukan itu tadi oncor oncor kebiasaan daripada ternak babi menggusur areal kandang atau tempat di mana dia berada baik untuk mendapatkan sesuatu dari areal tersebut dari dalamnya dari daun tanah maupun untuk dia beristirahat dengan nyaman ya istirahat seperti ini biasanya ternak babi kalau dia mau beristirahat seperti ini ya pasti didahului dengan oncor oncor dulu menyiapkan tempat untuk dia bisa beristirahat untuk bisa beranak nah itu tetapi ya karena babi sekarang dia malas-malas melakukan oncor ya sobat puternak terpaksa kami kami yang harus melakukan oncor seperti ini garuk-garuk supaya kandang tetap nyaman tidak basah tidak lembab karena memang salah satu kunci supaya kita bisa sukses dalam beternak apakah itu beternak babi beternak sapi kambing gerbau kuda ayam ya pasti kandang pastikan kandang selalu nyaman tidak basah tidak lembab tidak becek tidak panas tidak dingin peredaran udara bagus pencahayaan matahari bisa masuk ke dalam arel kandang dan berikutnya lagi dipasti pastikan tidak boleh ada berbagai macam hukuman penyakit di dalam kandang jadi itulah sobat beternak hari ini kami harus menjadi budak dari hewan tapi enaknya budak seperti ini sobat peternak tidak dari perintah kita budak leluasa bukan budak di bawah perintah perintah daripada yang namanya raja jadi kalau kita jadi budak tetapi budak bebas semardeka bundak bukan di bawah tekanan ya sobat peternak kalau tempat kita masing-masing sekarang sudah mempraktekan menggunakan kandang SBO ya bersiap-siap untuk menjadi budak seperti ini setiap hari supaya bisa memastikan kandang selalu nyaman nah ini memang salah satu kelemahan daripada kandang SBO keunggulannya banyak keunggulan daripada kandang SBO kita tidak repot-repot membersihkan kandang semua kotoran ternak apakah itu kencing apakah itu fesis bila perlu kotoran yang bisa sengaja kita sengaja masukkan ke dalam kandang kita biarkan 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 saja begitu saja di dalam kandang ternak akan menjadi nyaman hidup dengan kondisi seperti itu jadi kotoran ternak teri bercampur dengan SBO yang ada SBO itu apa sebut peternak sampah bahan organik sampah bahan organik di sekitar kita terlalu banyak banyak sekali kita bisa ambil jerami apakah jerami padi jerami kacang-kacangan kita bisa ambil juga daun kering yang sengaja kita kumpulkan kalau memang di sekitar kita banyak sekali daun kering atau daun mentah sengaja kita potong kalau memang di tempat kita masing-masing ya banyak daun mentah atau bisa kita ambil kertas-kerkas kardus-kardus juga kita bisa ambil yang namanya limbah limbah dari usaha produksi perkayuan mebeler kita bisa ambil serbuknya atau sekam sekam padi kita bisa ambil masukkan masukkan ke dalam kandang seperti ini tebal minimal 20 cm ya selanjutnya sudah kita selesai lalu cara pengisiannya bisa satu kali isi dari satu kali isi tebal 20 cm dalam satu hari kita isi baru masukkan ternak atau kita masukkan ternak dulu baru kita isi SBO nya sedikit demi sedikit hari ini isi sebagian sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan SBO besok isi lagi lusa dan seterusnya dan kita bisa isi terus sesuka kita itu keunggulan daripada kandang SBO tidak perlu kita bersihkan kandang kotoran ternak dibiarkan begitu saja di dalam kandang ya tetapi ingat berusaha juga kita harus selalu menjaga kenyamanan kandang artinya kandang SBO juga memiliki kelemahan kelemahan oleh karena kalau babi membuang kotoran di sudut misalnya ya hari besok-besok juga tetap dia buang di sana lusa dia membuang kotoran di sana maka terjadi penumpukan kotoran ternak di sana lalat bisa datang kandang menjadi kurang nyaman bisa becek bisa lembab basah ya ini berbahaya maka tugas kita melakukan yang namanya seperti ini namanya garuk-garuk alias oncor oncor dan bersiap-siap kita sebut berterak dari budak tapi kalau kita sudah mendapatkan keuntungan berlipat ya sudah kita bisa jadi raja raja dunia sudah pegang loit loit dan faun oan banyak kalau sudah pegang oan banyak mau kemana saja di bumi ini kita bisa atur mau tidur di hotel-hotel berbintang 5 mau pesiar ke objek-objek wisata terkenal di dunia ini silakan silakan dari usaha ternak sehari-hari kita jadi budak pada saat tertentu kita jadi bos raja dunia selamat menikmati